bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel bang hp channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini bang hp ingin mereview satu unit lagi dari flagshipnya samsung tapi sebelum bang hp review unit yang ada di tangan bang hp ini ya absen sedikit dulu yang lagi ready stocknya dari kanan atas sini ada A53 di bawah juga sama ya ini A53 A53 bedanya ini 128 ini 256 terus di sini ada S21 FE juga sama handphone charger dan yang ini full set ada S23 Ultra realme c55 Redmi Note 12 Pro 5G Note 20 dan Note 20 Ultra A54 ini S22 ya 256 GB dan A33 teman-teman bang hp juga punya seri tablet ya cuman emang belum dipajang aja karena kegedean ada TPS 6 Lite yang yang 2022 pakai Snapdragon tab S7 reguler ya dan tab S8 plus yang udah pakai Snapdragon juga itu full set jadi ada beberapa yang handphone charger ada yang full set juga ya itu untuk kondisinya bisa di WhatsApp atau ya ditanyain dulu nanti bang hp kasih link reviewnya kalau emang udah direview kalau belum bisa minta cepet ya ada ada bisa dikasih review singkat langsung kita sambut yang ini dulu ya ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra 5G iya jaringannya udah 5G RAM nya gede ini yang versi 16 internalnya 512 GB jadi kalau RAM 16 setau bang HP internalnya mesti 100 mesti 512 ya temen-temen kalau yang RAM nya dia dia di bawah itu 12 internalnya bisa 256 GB seperti itu unitnya ini resmi sein Samsung elektronik Indonesia warnanya Phantom Black kelengkapannya dapat apa handphone dan charger ori fast charging 15W yang seperti ini contoh chargernya ini enggak ada dusnya ya jadain phone charger untuk harganya Bang HP jual ini 8,9 juta 900 udah dapet versi tertinggi di S21 Ultra bahkan sampai di S22 Ultra setau Bang HP itu enggak ada RAMnya yang 16 berarti yang mirip-mirip itu dengan ROG ya rakyat Rockpon itu RAM bisa sampai 16 itu memang ngebut teman Rockpon Bang HP belum ditampilin ya ada tapi juga masih punya Rockpon 6 kita mulai dari sudut kanan dan kiri bawah ini masih mulus ya bisa dilihat warna hitamnya masih cakep doff kayak gini dia Hai begin atas juga oke enggak ada lecet sebelah kiri juga ini masih mulus ya sudutnya untuk kameranya juga masih cakep ya bening Hai di bagian bawah tempat sim cardnya oke di sini masih mulus plastikan sudut pertama aman Hai kelihatan yang pasti kayak tulang ikan untuk sudutnya bagian sisi panjang sebelah sini juga masih mulus sampai sini pastikan tombol power volume up and down ini masih oke pastikan juga dari sini lagi sudut kedua Oke mulus bagian atas dan juga sama mulus ya nih lubang mikrofon sudut ketiga aman Hai ada lecet sisi panjang sebelah kiri ini pas ini nyambung lagi plastiknya jadi nggak nyambung terus ini terputus dulu Oke untuk layarnya sedikit lengkung bagian sisi kanan dan kirinya untuk sudut-sudutnya di layar juga aman ini nggak ada lecet di bagian sini masih ada anti goresnya teman-teman ya di tinggal dipakai udah lumayan ya irit kalau kita pasang pelindung layar lagi Hai sudut-sudutnya aman masih bagus untuk hardware pertama dari fingerprint berfungsi dengan baik yang kedua yaitu face ID gambar gemboknya biar kebuka nih teman-teman ini kebuka terus NFC kita tes dulu berfungsi dengan baik IMEI nya yang berminat 8459 SNRR jadi unitnya harus misain mahape ada kasih garansi personal juga selamat tujari jangan jatuh atau kemasukan air unitnya produksinya di awal 2021 untuk layar ini hamlah masih normal ya warna birunya cakep hijau juga oke bersih warna merah juga aman untuk receiver ini buat ngetes terima telepon ya ada geternya oke kenceng kamera belakang Oh kamera juga bisa di tes di sini ya maksudnya lagi berkurang lagi kurang dari 15% kita tes di depan deh otos di depan bisa ya Ayo kita sentuh dulu hai hai oke speakernya normal kedengeran semua untuk speaker enggak ada masalah sub-key tombol-tombol volume power di layar juga berfungsi kamera selfie bisa kalau kamera selfie bisa ya kamera belakang aja yang kalau lo lagi di bawah 15% enggak bisa di tes grip sensor Oke boleh kita pekat dan setelah gini S Pen ya S Pennya kita pinjem aja yang ada dulu dari Note 20 Ultra atau Note 20 atau 23 Ultra juga nggak apa-apa dia Despennya bisa ya secara pembeliannya udah banget info di kolom deskripsi bisa sembari dibaca ya Oh iya ngomong tadi belum bisa tes kamera belakang berarti dia di bawah 15% itu dia memakan dayanya banyak kali jadi emang salah satu penguras baterai itu biar diantaranya yang Bapai berdasarkan pengalaman sama ada teman-teman boleh sharing juga mungkin kalau synchronizing data udah pasti itu bisa handphone baru handphone pindah data itu udah pasti makan daya terus juga panas apalagi main game game yang berat-berat ya kuliah game yang cemen sih enggak ya cemen tuh apa yang biasa yang mudah ringan terus foto kamera video itu ya video terutama video Iya bikin panas apalagi video resolusi tertinggi di ini kita tes dulu untuk kameranya teman-teman ini yang mode pertama sini yang lebar nanti kita lihat hasilnya aja sekaliannya yang zoom tiga kali dan zoom sepuluh kali harus dari jauh nih nah ini seperti ini kalau 30 ini udah udah nggak bisa ya terlalu deket tapi itu udah Bang HP tes juga teman-teman di yang barusan ya di sebelumnya jadi untuk zoomnya sampai 100 kali kayak gini nih ini 100 kali aslinya objeknya hijau tuh ya cil tuh udah kelihatan ya ini di zoom jadi gini kelihatan misalnya kalau ada kupu-kupu yang nempel kelihatannya Oke gitu untuk chargernya sendiri dia bisa daya cepat 15watt yang super 25watt atau yang wireless sekarang ke software Androidnya 13 One UI 5.1 seri S21 S22 belum dapat Android 14 ya teman-teman jadi mulainya baru di S23 series untuk Samsungnya baterainya 5000mAh ini ini udah gede ya untuk menopang kinerja yang RAM 16 internal 512 GB jadi lega banget untuk penyimpanan file-file ya teman-teman refresh rate adaptif 120hz udah ini aja di Bang HP mau charge lagi ya soalnya 13% emang tata cara pembeliannya udah menggapin info di kolom deskripsi WhatsAppnya disini jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba kita charge dulu ya ini yang super tuh petirnya dua super Sampai jumpa lagi di video selanjutnya